Nah guys, mari kita simak dan saksikan perbincangan antara Gibran dengan Mbak Rosy di acara Kompas TV nih guys Yang membahas Gibran di antara Ganjar dan Prabowo Gibran pun pernah disinggung oleh seorang senior politisi PDIP yang mengatakan kalau Gibran adalah bocah ingusan Mari kita lihat dan dengarkan penjelasan dari Gibran Raka Buming guys Kan akhirnya udah damai nih sama Pak Panda yang mengatakan Anda damai udah? Emangnya berantem? Kok gamai? Kita gak pernah berantem? Enggak, Anda gak pernah berantem, tapi kan ada statement-statement soal anak ingusan Ya biasa lah ya, namanya anak baru ya pasti perlu banyak masukkan evaluasi dari senior-senior Sebenarnya tapi saya rasa Anda cukup menikmati ya Misalnya serangan-serangan atau hinaan-hinaan politik itu karena Menikmati? Iya lah, di politik itu ada apa namanya, semakin dihina semakin elektabilitasnya naik Oh iya? Emangnya naik? Naik, sebagai nama calon wakil presiden Enggak lah Iya Enggak sebelum dihina juga udah naik kok Iya Enggak, enggak Enggak intinya apa Saya banyak berguru dengan beliau Saya langsung sungkem waktu bertemu di mana ya? Cita Erop kemarin Langsung sungkem Pak Panda mohon maaf kalau ada yang salah dari saya Ya itu lah Beliau ngasih banyak masukan Ngasih buku juga tebal banget Saya hanya kalau diberi evaluasi ya saya jadi pendengar saja Saya enggak berani membantah atau menyangka Ilmu saya masih dikit mbak Itu aja Dan kalau saya memang Ini udah style-mu lah? Merendah terus? Kalau saya memang anak ingusan Ya enggak usah takut sama saya Enggak usah takut sama manuver saya Itu loh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya